Selamat datang kembali di channel Chris Sangarasi, kali ini saya akan membahas dikait diagram trailer Brick pada Volvo, FH, MM seri 4. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya yaitu service Brick dan kali ini kita akan bahas kait dengan trailer Brick. Yang pertama kita kenalkan dulu untuk komponennya yaitu S275. Di sini adalah start modul atau start speed yang digunakan untuk mengaktifkan trailer Brick. Kemudian nanti dilanjutkan lagi ke A161, HMI IOM atau Human Machine Interface Input Output Modul. Dilanjutkan lagi ke A187 atau VMCU atau Final Master Control Unit. Lanjut lagi ke A163 yaitu ada RC IOM, Rear Sasis Input Output Modul. Kemudian diteruskan lagi ke A177 atau APN, Air Production Modul. Dan di sini ada juga A173, di sini Hand Control Unit, ACU atau EPB atau Electric Parking Brick. Nah, dilanjutkan lagi di sini ada komponennya yaitu Put Brick Palap. Kemudian ada TR, di sini ada Trailer Brick Control Palap, TR. Kemudian ada Y134, di sini Solenoid Palap atau ETB, Electric Trailer Brick. Kemudian di sini ada TC, Trailer Control, dan TS, ini adalah untuk Trailer Supply. Nah, ini adalah bagaimana sih cara kerja dari sistem Brick Trailer ketika si operator itu melakukan pengabrikan. Nah, dari stop switch ketika si operator mengaktifkan trailer brick yang ada pada posisi sebelah kanan steering wheel. Nah, informasi akan diteruskan dari S275 menuju ke HM UOM. Melalui kabel data link, kemudian dari HM UOM, langsung diteruskan ke VMCU melalui kabel data backbone 1 dan backbone 2. Nah, dari sini nanti akan diteruskan lagi menuju ke H163 melalui subnet. Nah, ketika ini dibaca oleh VMCU, maka VMCU akan memerintahkan HM UOM untuk memberikan arus listrik menuju ke Y134A. Untuk menyuplai angin atau memberikan signal angin ke port 42 pada trailer brick palap. Sehingga angin yang standby di port 11 ini akan langsung keluar ke port 22 yang menuju ke pilot palap yang ada pada trailer brick. Sehingga trailer brick akan melakukan pengeberikan. Artinya secara singkat, ketika si operator mengaktifkan suite trailer brick, informasi akan diteruskan ke HM UOM dan VMCU. Dan VMCU di sini akan memberifikasi juga perintah dari S275 ini, kondisi dari APM-nya, kemudian dari elektrik parking brick-nya. Dan di sini dia akan meneruskan lagi informasinya ke RCUM untuk memberikan signal listrik ke selenoid. Sehingga selenoid ini akan membuka jalur angin ke port 42 trailer brick. Sehingga kalau ada angin di port 42, maka akan terjadi pengeberikan pada trailer brick secara elektrik. Itu yang pertama untuk mengaktifkan trailer brick. Yang kedua, yaitu ketika operator menginjak port brick palap. Ketika port brick palap ini diinjak, maka angin dari port 21 dan port 22 secara serentak atau secara bersamaan mengalir ke port 41 dan ke port 42. Sehingga terjadilah pengeberikan pada trailer. Karena angin keluar ke port 22 trailer control ini. Jadi seperti itu ya, cara kerjanya. Kalau kita, si operator mengaktifkan hanya pada start suite saja, maka yang terjadi pengeberikan itu hanya pada trailer saja. Tapi kalau put brick yang diinjak, maka pengeberikan yang terjadi adalah pada frame mover dan pada trailer atau pada vessel. Nah, ini gambaran dari trailer brick-nya tadi ya. Nah, ini ada Y134 tadi. Jadi, tadi ketika RCOM memberikan arus listrik ke selenoid, Y134 ini, maka angin yang standby yang di port 1. Di port 1 ini akan memberikan signal angin menuju ke port 42 pada trailer brick control palap. Sehingga angin akan mengalir menuju ke port 22 atau koplor yang berwarna kuning. Dan di sini, pada port 42 di sini terdapat dua ipalap. Yang mana fungsinya adalah untuk membedakan signal apakah dari Y134 atau signal dari put brick. Jadi, ketika ada signal dari put brick, maka angin otomatis langsung mengalir ke port 41 dan ke port 42. Nah, namun ketika trailer brick ini diaktifkan, ini ditarik ke atas, maka angin yang dari Y134 atau signal dari put brick ini akan mengalir langsung menuju ke port 42. Dan terjadilah pengeberikan pada trailer. Dan pada pengeberikan pada trailer di sini ada dua step ya. Ada step 1 dan ada step 2. Step 1, di sini nanti angin yang disupply dari Y134 menuju ke trailer brick control palap itu sebesar 1,2 bar saja. Nah, sedangkan kalau step yang kedua, di sini nanti angin akan disupply full atau maksimal sebesar 8 bar. Artinya, di sini menentukan level dari bank aplika yang disesuaikan dari operator. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait cara kerja dari trailer brick, pulpo, FM, maupun FH4. Semoga bermanfaat dan mohon dikoreksi apabila ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton!